berjumpa lagi dengan saya risal remawan pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap bagaimana cara render pada lumion yang hasilnya nanti akan seperti ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jangan lupa sebelum memulai editing di lumion teman-teman pergi ke komputer speed lalu diren benchmark untuk memaksimalkan VGA laptop atau PC yang kita gunakan kita tunggu saja jika sudah lalu ok klik import lalu press object lalu import new model kita cari model yang ingin kita render pada lumion setelah itu setelah itu jika muncul seperti ini teman-teman tinggal berikan nama yang berbeda kita klik lalu kita klik di sini lalu setelah itu setelah itu teman-teman tinggal naikkan model ini dengan cara pergi ke ini jenis 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 kita cari material BAM nya ini batu BAM kita klik lalu Open setelah itu kurangi nilai pada ini naikkan relevan seperti ini begitu juga untuk yang ini standar terus normal map lalu masukkan BAM nya ini lantai lalu ini dinding kayu juga standar dinding kayu BAM lalu open kapurangi nilai kelusinus untuk productivity nya begitu juga yang ini standar selamat menikmati selamat menikmati untuk cara membuat material BAM nya sendiri teman-teman bisa lihat pada pojok kanan atas teman-teman menonton setelah teman-teman menonton video ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati lalu lakukan juga pada sisi yang sebelah sini setelah itu kita tambahkan stick pemanis pada area depan selamat menikmati 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 jika teman-teman rasa sudah cukup menambahkan semua materialnya kita akan pergi ke rendering image kita aktifkan semua layarnya lalu kita pergi ke foto lalu kita klik pada menu pertama ini setelah itu teman-teman bisa cari efek efeknya atau pergi ke ini change style kita pilih realistik setelah itu kita klik add effect kita tambahkan to point perspective kita unkan seperti ini lalu teman-teman juga atur ini color correction ini temperatur jika teman-teman ingin menghasilkan suasana yang dingin teman-teman bisa turunkan ini seperti ini pada menu realistik ini memang yang lebih mengandung ke suasana banyak atau lebih banyak warna kuningnya misalnya kita coba ganti dengan yang di item ini item ini kalau menurut saya lebih ke suasana yang dingin ini misalnya lalu kita setting juga pada sun ini sun height yaitu arah cahaya matahari seperti ini misalnya atau bisa juga seperti ini lalu perputaran letak mataharinya teman-teman ingin letakkan lalu teman-teman atur shadownya juga ini bayangannya ini kita buat seperti ini setelah itu apalagi exposure jika perlu wajib setelah itu kita coba gantung foto pilih desktop kita klik lalu kita beri nama 1 ini hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini jika sudah kita OK aja lalu kita masuk pada gambar yang kedua kita coba menggunakan realistik lalu activate kita pergi ke ini tuh poin perspektif on lalu kita pergi ke samson-san ini kita atur juga cahaya mataharinya misalnya seperti ini lalu kita pergi ke color correction lalu kita bisa juga tambahkan fog ini untuk menutupi area belakang misalnya seperti ini dia lalu kita bisa atur shadow nya lagi lalu teman-teman bisa renter juga yang ini kita klik renter photos desktop lalu dulu save sekarang jika sudah seperti ini teman-teman jangan lupa save skin nya klik file save lalu save as beri nama skin juglu lalu save langkah selanjutnya yaitu teman-teman buka file hasil render nya di Photoshop disini saya menggunakan Photoshop CC 2015 dan kenapa saya menggunakan Photoshop CC ini disini saya merasa lebih ringan dengan bantuan dan filter yang tidak ada pada Photoshop CS filter yang ini kamera raw filter kita bisa klik lalu setelah itu teman-teman tinggal atur temperatur seperti ini eksplosur kontras helix dan lain sebagainya terima kasih 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 selera kita setelah itu teman-teman bisa juga memberikan bikai pada area terluar foto ini teman-teman tinggal tekan double click pada ini layar background ini setelah itu teman-teman klik kanan lalu pilih blending option lalu teman-teman centang pada stroke ini seperti ini untuk mengeditnya sendiri teman-teman bisa pergi ke tool ini lalu kita tentukan size tinggai foto kita misalnya seperti ini jika sudah teman-teman bisa oke untuk menyimpan file jpg ini cara yang paling sering saya gunakan yaitu dengan cara tekan alt ctrl shift s pada kita akan menuju ke menu save for loop ini disini teman-teman tinggal pilih maximum atau low atau height atau very height disini juga akan muncul berapa ukuran file kita misalnya ini very height file akan memiliki ukuran 1,25 mega ini kita ganti maka ukurannya akan menjadi 2,25 mega jika teman-teman rasa sudah cukup teman-teman bisa klik save lalu putih lama 1 1 1 1 2 2 2 3 3 finish lalu save cukup mudah bukan untuk view yang ini silakan teman-teman kreasikan sendiri dengan selera teman-teman semangat selalu bagi teman-teman yang ingin model 3D nya teman-teman bisa download pada link deskripsi di bawah ini terima kasih telah menyimak video ini dengan baik jangan lupa subscribe dan tonton video yang lainnya juga serta berikan like komen dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini dapat memberikan manfaat terima kasih